Halo, co-friend. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita cari terlebih dahulu harga jual totalnya, yaitu harga jual dari semangka ditambah dengan harga jual dari papaya. Yang pertama, kita akan mencari harga jual dari semangka, yaitu jumlah semangka dikali dengan harga jual per buah, di mana jumlah semangka yaitu Rp40.000 dan harga jual per buah yaitu Rp22.000, sehingga kita dapatkan Rp40.000 dikali dengan Rp22.000 sama dengan Rp880.000. Kemudian kita cari harga jual dari papaya, yaitu jumlah papaya dikali dengan harga jual per buah, di mana jumlah dari buah papaya yaitu Rp25.000 dan harga jual per buahnya yaitu Rp33.000, sehingga kita dapatkan Rp25.000 dikali dengan Rp33.000 sama dengan Rp825.000. Sehingga harga jual total sama dengan harga jual dari semangka ditambah dengan harga jual dari papaya, sama dengan Rp880.000 ditambah dengan Rp825.000 sama dengan Rp1.705.000. Kemudian dapat kita tentukan harga belinya yaitu harga jual dikurangi dengan laba, sama dengan Rp1.705.000 dikurangi dengan Rp155.000, sama dengan Rp1.550.000. Sehingga untuk persentase laba atau persentase untung sama dengan untung dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%, sama dengan Rp155.000 dibagi dengan Rp1.550.000 dikali dengan 100%, sama dengan 0,1 dikali dengan 100%, sehingga kita dapatkan persentase laba atau persentase untung sama dengan 10%. Sampai jumpa di soal selanjutnya.